Beginilah suasana kebersamaan yang terjalin antara aparat TNI bersama Wali Kota Jambi dan jajaran saat acara jamuan makan malam tim penilai Lomba Bintar Kodim di Aula Geriama yang rumah dinas Wali Kota Jambi. Acara ini dibalut dengan wansat silaturahmi antara pemerintah Kota Jambi dengan tim penilai Lomba Bintar tingkat Kodim ke-20 tahun 2016-2017. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wadan Pusterat Brigjen TNI Joko Warsito beserta rombongan dan Rem 042 Garuda Putih Kolonel Infantri Refrizal dan Dem 0415 Batang Harin Letkol TNI Deni Noviandi, Ketua DPRD Kota Jambi M. Nasir, serta sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan ini Joko Warsito dalam sambutannya sangat berterima kasih kepada Wali Kota Jambi beserta jajaran pemerintah Kota Jambi. Dirinya sangat mengapresiasi bentuk sinergisitas antara pemerintah Kota Jambi dengan aparat TNI, mulai dari Babinsa hingga RT. Dirinya juga mengapresiasi rol model pemerintahan Kota Jambi yang memberdayakan semua kalangan, mulai dari tingkat masyarakat hingga TNI. Semua orang diberdayakan sesuai dengan potensinya. Sehingga Kota ini kalau Pak RT-nya atau Bu RT-nya seperti tadi itu, mungkin meskipun kita tidak perlu capek-capek, apalagi tingkat perkomenda. Jadi sistem ini sudah berjalan, sedang berjalan, dan saya melihat akan terus berjalan karena saya melihat semangat yang luar biasa di tingkat yang paling depan tadi itu. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan dalam sambutannya, keberhasilan Kota Jambi hingga saat ini terutama dalam kepemimpinan dirinya sebagai Wali Kota, tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dan backup dari aparat TNI dan kepolisian. Karena hampir di semua kegiatan pemerintah Kota Jambi selalu melibatkan aparat TNI dan kepolisian. Saya katakan, kalau saya tidak di backup, tidak ada simenitas daripada kondi, polis, DPR, sebagus apapun gagasan, sehebat apapun pimpinan, tidak akan bisa berjalan ini semua. Apalagi misalnya, aparat pemerintah kota misalnya, tetapi berikan simenitas seperti yang saya sampaikan siang tadi, contoh misalnya, saya berikan kekuasaan, kerenangan kepada SKPD saya, nanti misalnya ada kegiatan langsung koordinasi ke pemandang kondi, langsung koordinasi ke Kapolres. Terima kasih telah menonton!